Kecelakaan lagi, kecelakaan lagi. Kok kecelakaan di proyek jadi makin sering terjadi ya? Iya, dan yang terakhir nih, di tengah garap proyek jalan tol Jakarta Cikampek Elevated, sebuah kren jatuh saat berusaha memindahkan papan variable message system atau VMS. Meski gak ada korban, tol Jakarta Cikampek jadi macet seharian. Untung aja, kamis malam kren berkapasitas beban 50 ton, dipotong dan dievakuasi hingga kemacetan, berangsur terurai. Dan hingga kini, pihak jasa marga masih menyelidiki apa penyebab perobohnya kren. Ini Pak, untuk penyebab ini kan perlu penyelidikan lebih, ini ya penyelidikan, artinya ada tipik investigasi. Karena saya belum bisa bicara di penyebabnya, nanti akan dilakukan investigasi terlebih dahulu. Sebelumnya, Jumat malam 3 November lalu, dinding beton pembatas proyek pembangunan MRT atau parapet di Persimpangan Jalan Wijaya, Jakarta Selatan terjatuh. Saat itu pekerja PT MRT Jakarta tengah pasang overhead catenary system atau UCS parapet yang berbeban 3 ton dengan kren berkapasitas 10 ton. Parapet yang jatuh menimpa pengendara motor yang melintas. Meski motornya rusak, namun pengendara berhasil selamat. Alami luka ringan, sang pengendara motor langsung dibawa ke rumah sakit pusat Pertanina. Investigasi menyeluruh pun digelar PT MES Rapid Transit Jakarta hingga Sabtu pagi. Dari hasil investigasi awal, terdapat dua hal tak sesuai prosedur saat pemasangan beton. Pertama, panjang lengan kren yang digunakan untuk memasang melebihi batas aman sehingga kelebihan beban. Kedua, tim kontraktor ternyata memulai kegiatan tanpa menutup lalu lintas di sekitar proyek. Pada saat lakukan liftingnya itu, stop traffic, kita lifting, posisikan di tempatnya dulu, diamankan, baru kemudian traffic dibuka. Jadi itu cara yang benarnya seharusnya. Namun yang terjadi tadi malam, itu dia belum selesai stop traffic, udah mulai duluan di atas. Meski PT MRT Jakarta telah meminta maaf atas kejadian dan pastikan akan menanggung semua biaya kerugian, untuk sementara pekerjaan mengangkat beton pembatas ini dihentikan hingga investigasi menyeluruh selesai. Sebelumnya, sebuah rumah juga pernah rusak akibat tertimpa kren proyek pembangunan light rail transit, koridor Kelapa Gading Velodrome jatuh pertengahan Oktober lalu. Meski nggak ada korban, polisi pun telah periksa tujuh orang saksi, antara lain korban, perwakilan kontraktor, dan penyedia alat, serta penanggung jawab keselamatan kerja. Dari pemeriksaan sementara, kren roboh karena gagal mengangkat konstruksi batu beton. Antisipasi kejadian berulang, polisi saat itu telah meminta PT Wijaya Karya sebagai kontraktor mengevaluasi sistem dan keamanan kerja. Ya, semoga para pelaksana proyek ini lebih berhati-hati ya. Jangan cuma mau mikir besarnya nilai proyek, tapi pikirkan juga keselamatan, bukan hanya petugas, tetapi mereka yang melintas atau lewat di sekitar proyek. Sebenarnya, sederhana peraturan K3, kesehatan dan keselamatan kerja proyek kan sudah ada. Taati, biar tidak terjadi lagi kecelakaan. Terima kasih telah menonton!